bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silakan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik disini saya melanjutkan video kedua saya terkait masalah gerakan LBH MPS atau gerakan lawan baser hoax nih sesuai janji saya di video sebelumnya yang saya deklarasikan terkait berdurunya gerakan LBH yaitu gerakan lawan baser hoax yang tugasnya mengungkap para baser baser hoax sampai ke akarnya nah untuk itu saya akan memberikan hadiah sebesar 20 juta ya 20 juta rupiah bagi siapapun yang berhasil mengungkap siapa sosok dan dalang dibalik baser hoax yang sedang diburu contohnya ya siapa nama admin channelnya siapa nama editor videonya siapa konten kreatornya siapa penulis naskahnya dan dimana sarang mereka kedianya 20 juta kawan target operasi pertama kita adalah berburu baser hoax channel youtube politik Indonesia ini channel youtube politik Indonesia tunjukkan yang mana karena ada dua ya ada dua channel politik Indonesia nah salah satunya ini silakan dibuka channel ini ya perhatikan mengapa channel youtube politik Indonesia ini harus kita ungkap atau begitu pertanyaannya channel youtube tersebut secara jelas dan meyakinkan masuk ke dalam kategori baser hoax nah ini makanya harus di take down ini saya bederkan beberapa fakta-fakta fitnah dan hoax yang ada di channel tersebut ya ini kawan nah yang pertama adalah postingan di channel ini pada tanggal 5 Juni 2022 lalu yaitu memfitnah ibu megawati sokarna putri dengan judul video nah ini kiral pdip diambang kehancuran di depan jokowi dan media mega menangis sejadi-jadinya dengan video dengan judul ya jokowi usir megawati dari istana akibat ula partainya ada juga itu kawan ada juga ya sepertanya pada tanggal 5 Juni ibu mega tidak menangis di istana dan pak jokowi juga tidak pernah mengusir ibu megawati dari istana negara itu kawan itu ini 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 fakta yang pertama ya ini fakta yang pertama kemudian kita lihat fakta kedua postingan di channel ini tanggal 22 Juni yang memfitnah Bapak Prabowo Sibianto nah ini dia ya ada bawa Prabowo Sibianto dengan judul cimau mampus kali wakbatas ancaman ancam binasakan ahok Prabowo berakhir babak belur ini yang kedua guys tidak pernah ada berita Pak Prabowo mengancam binasa kenal tidak ada tidak ada kawan ini yang kedua ya fakta-faktanya yang kedua ini kemudian kita lihat yang ketiga yaitu hostingan di channel tanggal 28 Maret 2022 yang memfitnah Bapak Anies Baswedan dengan judul Nggak ya berita viral temukan dokumen rahasia Anies Baswedan kembali di buru KPK berita terbaru faktanya pada tanggal 20 Maret tahun 2022 tidak ada pengungkapan dokumen rahasia dan Anies Baswedan tidak di buru KPK itu faktanya kawan hostingan yang keempat ini yang hostingan yang keempat di channel ini pada tanggal 17 Mei 2022 yang memfitnah ibu puan Maharani dengan judul ini nih ya viral PDP hancur lebur semua sepakat puan ditendang ini dia ini dia BDIB yang berikutnya yang kelima ini ada postingan di channel ini tertanggal 9 Juli 2022 yang mana disitu yang memfitnah Bapak SBY ini Bapak SBY yang dipfitnah ini kawan dan Mas AHY dengan judul viral 4 sore ini jam 5 sore SBY dan AHY dicemput paksa aparat ternyata gara-gara ini padahal faktanya pada tanggal 9 Juli 2022 tidak pernah ada penjemputan paksa oleh aparat hanya menyebar fitnah ini channel ini hanya menyebar fitnah ini kawan kemudian postingan yang ke-6 yang saya sampaikan ini nah postingan di channel ini pada tanggal 17 Mei 2022 hoax terhadap ibu puan Maharani dengan judul viral serangan balik ganjar telak puman dibuat menang istiris oh male faktanya tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa mbak puan menang istiris gara-gara serangan ganjar tidak ada pada tanggal 17 Mei 2022 itu tidak ada ini lagi ada yang ke-7 ini ya postingan yang ke-7 jadi saya tidak ambil semua postingannya ini saya ambil ini aja dulu postingan yang ke-7 nah ini ada postingannya di channel ini tanggal 17 Mei 2022 yang mau fitnah Bapak Mahfud MD dengan judul nih yang dibawa nih ini ini dipecat dari mengkumpul hukam masih Mahfud MD jadi begini makanya Mahfud MD masih menjabat mengkumpul hukam tidak dipecat ini kawan jadi saudara-sauderaku bahwa channel youtube politik Indonesia ini menyebar hoax hampir seluruh videonya berupa false connection ya false connection dengan judul yang mengarang dan berbeda dengan isi video ikering ini channel itu politik Indonesia melakukan pencomaran nama baik terhadap tokoh-tokoh bangsa Indonesia yang sangat kita hormati termasuk mantan presiden jadi ada Ibu Mega ada Pak SBY karena itu saya membuat target operasi lawan baserhok channel youtube politik Indonesia ini kawan saya mengajak kepada sahabat kurak ke Indonesia dan netizen Indonesia bahkan komunitas hacker-hacker Indonesia yang sudah banyak berteman dengan saya di media sosial mari bersama-sama untuk mencari informasi yang dapat duluan laporkan ke saya laporkan ke saya siapa sosok dan dalang di balik channel youtube ini seperti yang saya jelaskan tadi yaitu channel youtube politik Indonesia saya dengan sungguh-sungguh dan sudah menyiapkan uang saya akan memberikan kepada saudara-saudaraku hadiah 20 juta rupiah bagi siapapun yang berhasil mengungkap siapa sosok dan dalang di balik channel youtube politik Indonesia 20 juta 20 juta sudah siap dananya sudah siap ini bukan main-main sudah siap sekali lagi saya berikan saudaraku semua yang dapat ini hadiah 20 juta rupiah bagi siapapun yang berhasil mengungkap siapa sosok dan dalang di balik channel youtube politik Indonesia terus ketentanya seperti apa disini ada pun ketentuan hadiah giveaway lawan baser hok channel youtube politik Indonesia sebagai berikut dicatat baik-baik kawan satu mampu membuktikan sosok atau dalang di balik baser hok politik Indonesia ada bukti berupa dan tidak terbatas pada nama orang kelompok alamat lengkap nomor telpon atau email peran orang tersebut di channel atau akung koks channel youtube politik Indonesia ketentuan pertama itu ketentuan pertama ketentuan kedua bukti bukti harus bisa diverifikasi sehingga bisa dengan jelas diketahui bahwa sosok tersebut merupakan pemilik atau pengelola baser hok channel youtube politik Indonesia itu ketentuan kedua ketentuan ketiga informasi mengenai baser hoax politik Indonesia dikirim ke email lawan baser hoax at gmail dot com lebih jelasnya alamat email saya akan taruh di deskripsi bagian di tiktok DM ya karena ada larangan dalam komunitas tiktok untuk mencantumkan alamat-alamat seperti ini ketentuan keempat pemenang yang berhasil mengungkap sosok dibalik baser hoax channel youtube politik Indonesia akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai 20 juta rupiah uangnya sudah siap hadiah akan dikirim dalam bentuk cash kalau cash atau bisa via transfer bank pajak hadiah ditanggung oleh pemenang atau yang mendapatkan informasi ini akurat ini untuk menjaga keamanan pelapor nama dan identitas pelapor akan dirahasiakan dirahasiakan tidak disebar ke publik dirahasiakan jika ada dua orang atau lebih yang berhasil mengungkap pelaku baser hoax channel youtube politik Indonesia maka akan dilakukan pembagian sesuai jumlah informan dan sesuai dengan kelengkapan informasi yang diberikan pembenang akan diumumkan di channel youtube dan di tiktok saya dengan tidak menyebut identitas secara gamblang untuk melindungi identitas pelapor keputusan saya ini untuk menentukan pemenang tidak dapat diganggu gugat ayo sadar-sadaraku bagi siapapun anda siapapun sahabatku semuanya yang punya informasi dalam dibalik channel baser hoax youtube politik Indonesia kirinkan informasi anda ke email yang saya taruh di deskripsi video saya kalau di youtube dm eh like itu di youtube kalau di tiktok dm saya saya juga mengundang saudara-saudaraku sahabatku untuk bergabung menjadi patriot online sebagai satgas sebagai satuan tugas lawan baser hoax dalam gerakan LBH atau gerakan lawan baser hoax ayo sebarkan informasi ini mari kita ungkap pemecah belah bangsa para baser hoax kita ungkap dan tumpas baser hoax sampai ke akar akarnya jangan lupa ya saya juga disini menekankan kepada seluruh sahabatku komunitas hacker Indonesia yang terkadang berkomunikasi saya di tiktok yang saya pernah katakan bahwa hacker ini adalah pejuang pembela kebenaran untuk melawan hoax tanpa digaji tidak ada yang gaji mereka kita lawan para baser baser hoax nih yang sering memberitakan fitnah-fitnah tentunya sama kita give 20 juta ini semua kita lakukan semata-mata demi untuk tetap menjaga persatuan Indonesia apapun sukunya agamanya rasnya etnisnya golongannya ini yang lain ini kawan semoga informasinya ada manfaatnya dan tolong sebarluaskan karena ini baru saya deklarasikan kemarin saya akan pertimbangkan ke depan untuk membentuk jaringan LBH atau lawan baser hoax di setiap provinsi atau di setiap wilayah yang kari untuk membentuk jaring sehingga bisa melawan baser baser hoax baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat lokal atau daerah kita mentuk sementara untuk saat ini saya dulu yang memulai kita lihat hasilnya ini kan senderaku tolong bantu bagikan videonya assalamualaikum warahmatullahi barakatuh salam sejahter bagi kita semuanya salam um swasti wastu nama budaya salam kebajikan merdeka tulaf akbar NKRI harga mati selamat menikmati